Setelah bebas, Rizky Bilar mengaku menyesal lakukan KDRT ke Lesti Kejora hingga minta maaf. Rizky Bilar telah dibebaskan dari rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 14 Oktober 2022. Meski begitu, status hukum Rizky Bilar masih sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Rizky Bilar bebas setelah penyidik satwa riserse kriminal Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan perdamaian dan pencabutan laporan kasus dugaan KDRT Lesti Kejora. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes ADRI menjelaskan pihaknya telah menerima pernyataan perdamaian Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Selain itu, penyidik telah mengabulkan penangguhan penahanan Rizky Bilar. Rizky Bilar mengaku menyesal, lalu sebut sangat mencintai Lesti Kejora, yang ketiga minta maaf pada Lesti Kejora. Diketahui Rizky Bilar ditahan setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka kasus KDRT Lesti Kejora pada Kamis 13 Oktober 2022. Rizky Bilar sebelumnya dilaporkan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT pada Rabu 28 September 2022. Bilar lalu bebas karena Lesti Kejora mencabut laporannya. Meski sudah dibebaskan, Rizky Bilar masih harus wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, restoratif justice juga masih berlangsung. Terima kasih telah menemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton